Ribuan siswa dari seluruh sekolah yang ada di Kota Batam pagi tadi menyemarakkan perayaan Hari Pendidikan Nasional di Alun-Alun Angkuputri Batam Center. Selain upacara, perayaan juga diisi dengan penampilan berbagai kreasi dari 12 kecamatan. Perayaan Hari Pendidikan Nasional untuk tingkat Kota Batam digelar tadi pagi di Alun-Alun Angkuputri Batam Center. Ribuan peserta dari berbagai tingkat pendidikan dan instansi di Kota Batam hari dalam upacara tersebut. Seperti perwakilan MUD SD, SMP, SRA, hingga Perguruan Tinggi, Perwakilan Guru, Satwa WP, Unsu TNI, dan Pori. Sementara yang bertindak sebagai pembina upacara Wali Kota Batam Amahdalan. Perayaan Hari Pendidikan berjalan hikmat diiringi alun musik dalam band dari salah satu SMA yang ada di Kota Batam dan paduan suara tingkat SMP. Wali Kota Batam Amahdalan membacakan sambutan langsung Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan yang pada intinya meminta agar seluruh elemen masyarakat turut serta dalam meningkatkan dunia pendidikan di tanah air. Pendidikan harus dipandang sebagai setiap kolektif seluruh bangsa. Karena itu pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlipat. Kita mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan melibatkan seluruh elemen bangsa. Usai upacara Wali Kota Batam Amahdalan kemudian memberikan piagam kepada para pemenang kepala sekolah, guru dan siswa berinvestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2015. Perayaan Hari Pendidikan Nasional kemudian ditutup dengan pegelaran arak-arakan dari 12 kecamatan sekota Batam yang menampilkan berbagai kreasi, ragam adat budaya yang melibatkan semua tingkat pendidikan mulai anak SD hingga perguruan tinggi dan tak ketinggalan para pendidik. Dari Batam, Ristomanurung memberitakan.